Israel melancarkan serangan terhadap ibu kota Suriah, Damascus, pada Senin 21 Oktober 2024 sore. Serangan udara Israel itu menghantam sebuah mobil, menewaskan dua orang dan melukai tiga orang lainnya. Menurut Syrian Observatory for Human Rights, dua orang yang tewas itu bukanlah keluarga Suriah. Namun lembaga tersebut enggan menyebutkan keluarga negaraan kedua orang itu. Serangan itu juga menyebabkan kerusakan material di daerah tersebut. Dalam sebuah video rekaman, terlihat mobil yang terkena serangan itu terbakar. Israel telah melancarkan ratusan serangan terhadap target-target di wilayah yang dikuasai pemerintah Suriah. Wilayah tersebut dilanda perang dalam beberapa tahun terakhir. Serangan itu seringkali menargetkan pasukan Suriah atau kelompok yang mendukung Iran. Israel pun berjanji untuk menghentikan kekuatan Iran di Suriah. Hal itu terutama karena Suriah adalah rute utama bagi Iran untuk mengirim senjata ke kelompok Hispuloh di Lebanon. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!